Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama yang membahas tentang sastir surat Al-Quran ya. Ini antara pengamalan dari perintah Allah SWT, Riyadabbaru ayatih, yaitu agar mereka mencadaburi ayat-ayat Allah SWT. Al-Quran diturunkan, tujuan utamanya adalah untuk dicadaburi, kalau sudah dicadaburi dipahami, maka kemudian diamalkan kandungannya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat Hud ya. Surat Hud dikenal dengan nama Hud, surat Hud, tidak dikenal dengan nama yang lainnya. Ada sebagian surat namanya sampai dua, sampai tiga, seberapa nama. Tapi kalau surat Hud, namanya cuma surat Hud yang tidak dikenal memiliki nama yang lainnya. Dan dalam beberapa hadis disebutkan tentang penama surat Hud. Seperti Fa'an Uqbas bin Amir radiyallahu anhu, dari Uqbas bin Amir radiyallahu anhu, dia berkata, Ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, akhir ini surat Hud. Ya Rasulullah, bacakanlah kepada aku surat Hud dan surat Yusuf. Dan bacakanlah juga kepada aku surat Yusuf. Al-Hadis. Dan hadis ini dilihatkan oleh Nata'i Imam Ahmad Ibn Hibban Al-Hakim. Dan sanatnya dipahirkan oleh Asyikul Bani R.A. Di sini, surat Hud disebut dengan surat Hud. Kemudian juga dalam hadis yang lain, satu hadis namun dipersirifikan tentang kesehahannya, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, semuanya surat Hud dan yang demikiannya telah menjadikan aku beruban. Telah menjadikan aku beruban. Satu hari, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, aku beruban. Pak Rasulullah SAW menjelaskan tentang sebab ubannya. Semuanya surat Hud dan yang demikiannya telah membuat aku beruban. Dalam sebagian riwayat disebutkan, yang demikiannya adalah surat Hud, wal-waki'ah, surat al-waki'ah, wal-musalah, surat amayda sa'alun, dan surat idashamsu ku'wira. Ya dalam riwayat yang lain, surat al-kari'ah, al-haqah, dan ta'ala, yaitu semua surat-surat tersebut berbicara tentang dasyatnya hari kiamat. Sebagian dalam surat Hud juga sebutkan tentang dasyatnya hari kiamat. Surat-surat ini membuat Nabi beruban. Namun sebagaimana kita ketahui dalam hadith-hadishim sohaya, Nabi SAW, ubannya tidak banyak. SAW meninggal dunia dalam kondisi ubannya tidak sampai 20 selai. Tidak sampai 20 selai. Sebagian di Anfaq, di bawah ini, sebagian di gambang beliau, dan sebagian di kepala beliau. Tapi jumlahnya tidak sampai 20 selai. Sebagian disebut dalam hadith-hadith tentang Syama'il Muhammadiyah. Ubah-ubah tersebut, sebabnya adalah karena Rasulullah S.A.W. memikirkan dasyatnya hari kiamat. Namun sebelum saya katakan hadith ini dipresurkan oleh para ulama. Sebagian menyatakan hadith ini sohaya, sebagian mengatakan hadithnya, Mohon kopsi karena dari riwayat Ikrimah dari Abu Bakar, sementara Ikrimah tidak bertemu dengan Abu Bakar. Alakulihah, meskipun dipresurkan tentang sanatnya, tetapi ini adalah hadith-hadith tentang terhib dan terhib, dan para ulama siasa sahalun bermudah-mudahan tidak terlalu tegas dalam hadith-hadith seperti ini. Sehingga, sebagian ulama mengatakan hadithnya, sanatnya terputus. Intinya, hadith ini, Rasulullah menamakan surahud dengan nama Semuanya surahud telah membuat aku menjadi berhuban. Kenapa berhuban? Karena tadi, ketika Rasulullah S.A.W. mendengar ayat-ayat tentang hari kiamat, tentang dasyatnya, hari kebangkitan, maka beliau ditimpa dengan kesedihan, dan kegelisahan, dan orang yang sering ditimpa dengan kesedihan, kegelisahan, cepat berubah. Benar atau tidak? Dalam satu hadith, yang disohaikan atau dihasilkan oleh Syihabani R.A.W. Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minjarin suh. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau, dari setangga yang buruk, wa min zaw jatin susayyubini qoblal masyid. Dan aku berlindung dari istri, yang buat aku tua sebelum waktunya. Aku berlindung dari istri, yang buat aku berhuban sebelum waktunya. Sudah hafal luah itu belum? A'udhu bika min zaw jatin susayyubuni qoblal masyid. Aku berlindung kepada engkau, dari istri, yang menjadikan aku berhuban sebelum waktunya. Coba. Sebagian berhuban sebelum waktunya. Itu menunjukkan bahwasannya, kalau istri gak beres, cepat bikin orang apa? Berhubannya. Tapi kalau istri beres, insya Allah, ubahnya lambat. Selininya, Rasulullah SAW berhuban karena memikirkan dasarnya hari kiamat yang disebutkan dalam jandungan surat huw, dan semisalnya seperti surat huw, al-mursanat, al-waki'ah, al-kari'ah, amai'l-sa'adun, idasham suku wirat, dan surat-surat yang se'al-sa'ilun, surat-surat yang semisalnya, yang istinya tentang dasarnya hari kiamat. Baik. Ini terkait dengan nama surat. Ini namanya surat huw. Kemudian terkait dengan apakah dia makkiyah atau madaniyah. Jadi saya sampaikan bahwasannya, surat-surat al-Quran atau ayat, al-Quran terbagi menjadi dua, ada yang namanya. Surat makkiyah, ada yang namanya surat madaniyah. Surat makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Namanya surat makkiyah. Atau ayat makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Ada pun surat madaniyah atau ayat madaniyah itu yang turun setelah Nabi berhijrah. Meskipun turunnya di Mekan. Contohnya seperti surat Allah pada hari ini yang telah sempurna akan bagikan agama kalian. Ayat ini turun di mana? Turun di padan Arafah ketika Nabi S.W. dan berhaji hajatul wada'ah turun di Mekah tetapi dia ada ayat Madaniya kenapa ayat Madaniya? karena turun setelah Nabi berhijrah yaitu di tahun 11 Hijriah atau di tahun 10 Hijriah ketika Nabi berhaji tahun 10 Hijriah jadi 10 tahun setelah Nabi berhijrah, turun ayat ini meskipun lokasinya turunnya di Mekah tetapi karena turunnya setelah Nabi berhijrah maka adalah ayat Madaniya ini contoh penamaan surat atau ayat dinisbahkan kepada tempat tetapi hakikatnya terkait dengan waktu penamaannya terkait dengan tempat tetapi ternyata hakikatnya terkait dengan dengan waktu, jadi namanya surat ayat Madaniya bukan berarti harus turun di Madinah namanya ayat makhiyah tidak harus turun di Mekah tapi kalau ayat makhiyah rata-rata di Mekah karena Rasulullah SAW memang lama di Mekah intinya ayat atau surat Madaniya adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi berhijrah dan ayat atau surat Madaniya adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi berhijrah dan surat huwud surat makhiyah surat makhiyah perlu kita sebenarnya pengetahuan tentang surat makhiyah dan media tidak begitu penting dari sisi hukum tetapi ketika kita tahu surat ini atau ayat ini adalah makhiyah kita tahu nuansa Nabi dan para sahabat ketika itu berarti Nabi dan para sahabat sedang berdakwa di kota Mekah sementara mereka diintimidasi, diseror gangguan banyak yang sebagian sahabat dibunuh sebagian sahabat disiksa hata mereka dirampak sehingga ketika kita tahu nuansa surat makhiyah dimana kondisi Nabi seperti itu dan audiensnya kebanyakanlah orang-orang kafir Quraish audiensnya adalah orang-orang kafir Quraish ini adalah nuansa rata-rata surat-surat Jiyus Ahmad surat-surat Jiyus Ahmad surat-rata surat makhiyah makanya membahasannya topiknya tentang hari kiamat tentang iman kepada Al-Quran tentang iman kepada Rasulullah sebagai seorang Rasul kenapa? karena tiga perkara ini diintari oleh orang-orang kafir Quraish audiensnya adalah orang-orang kafir Quraish berbeda ketika kita bahas tentang surat-surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah yang turun sama Nabi berhijrah nuansanya tentang hukum-hukum karena audiensnya adalah para sahabat kaum muhajir, kaum ansar yang tinggal di kota Medina nah surat Huj adalah surat makhiyah turun ketika Nabi sedang di Mekah dan menghadapi apa namanya kesulitan menghadapi gangguan dari orang-orang kafir Quraish maka para Allah mengatakan diantara fungsi surat Huj adalah takliyah bagi Nabi tapi itu maksudnya pelipur lara bagi Nabi SAW kenapa? karena dalam surat Huj dikisahkan dalam kisah Nabi-Nabi yang diolak oleh kaumnya seperti kisah Nabi Huj seperti kisah Nabi Nuh sehingga menjadi pelipur lara bagi Nabi SAW bahwasannya bukan kamu yang pertama kali ditolak oleh kaummu semuanya telah berlalu Nabi-Nabi sepuluh pun kaum yang mereka juga ditolak oleh kaumnya diusir oleh kaumnya dihinakan oleh kaumnya bahkan dalam surat itu disebutnya tentang kisah Nabi Nuh yang berdakwah 1950 tahun yang juga dihinakan oleh kaumnya makanya ketika Allah SWT menyebutkan kita Nabi Nuh dalam surat Huj Allah mengatakan setelah Allah menyebut dikisah Nabi Nuh kata Allah bersabarlah ayat Rasulullah semuanya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwah jadi surat-surat ini surat Huj memberi hiburan kepada Nabi agar Nabi bersabar dan hiburan bagi para sahabat karena surat ini akan dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat sehingga mereka tetap tegar ketika berdakwah di masa-masa tulis ketika ada kisah bagi Nabi terdahulu yang juga pernah mengalami apa yang mereka rasakan sekarang ini menjadikan mereka semakin bersabar makanya diantara tujuan utama dari surat Huj adalah sahliah yaitu pelipur lara bagi Rasulullah s.a.w. nah apakah seluruh ayat dalam surat Huj adalah makhiyah sebagian surat ada yang masuk turun sekaligus seperti Al-Fatihah seperti surat Al-Asr terutama surat-surat pendek dan sebagian surat tidak turun sebagian nanti sebagiannya di waktu yang lain camsa surat Al-Alam surat yang pertama kali turun pada Nabi ikrah bismi rabbika yang pertama turun cuma lima ayat ikrah bismi rabbika halak kemudian berhenti kemudian berhenti kejadian-kejadian baru turun ayat-ayat berikutnya nanti belakangan sama seperti surat Al-Baqarah tidak semua belondongan turun sekaligus tidak bagian turun nanti belakangan diselipi dengan surat-surat yang lain baru kemudian ada ayat yang lain makanya untuk urutan ayat dalam Al-Quran maka itu adalah wahyu dari Allah nanti turun ayat Rasulullah mengatakan ijallah hadihi jadikan ayat ini di bawah ayat ini jadikan ayat ini di bawah ayat ini Rasulullah tentukan Rasulullah tentukan jadi tidak semua surat belondongan langsung turun sekaligus hingga ada kemungkinan surat dalam surat tersebut ada ayat makiyah ada ayat madaniya itu mungkin terjadi contohnya sudah mengatakan seperti surat Hud surat Hud asalnya ayat surat makiyah artinya seluruh ayat dari awal sampai akhir sepatah para ulama makiyah cuma mereka silap tentang tiga ayat tentang tiga ayat yaitu ayat yang 12 ayat 17 atau 14 tiga ayat ini apakah makiyah atau madaniya ada silap terutama kalau Allah s.w.t wa'akin salata tarofayin nahari wazulatan minal layili innal hasanat yudhibin sayy'at zalikadik ralik zakirin ayat ini banyak orang mengatakan di ayat madaninya karena turun ayat ini ketika kasus seorang sahabat di kota madinah yang mencembui seorang wanita tidak digauli kemudian dia takut ketakutan kemendatan kepada nabi dia berkata ya Rasulullah karena dia merasa bersalah dan itu terjadi di kota madinah kemudian turun ayat ini dirikanlah salat di penghujung hari pagi petang maupun sore hari dan sebagian malam hari di pagi hari petang hari dan di malam hari semuanya kebaikan kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa ayat ini turun ketika terjadi kasus di kota madinah sehingga sebagian lama mengatakan ini ayat madinah meskipun dia terdapat di telat-telat surat itunya surat secara totalitas secara asal adalah surat meskiah kecuali ada beberapa ayat yang dipersilisikan diantaranya adalah ayat yang tadi saya sebutkan baik kita masuk pada ayat pertama Allah s.w.t berfirman alif lam rah ini disebut dengan al-huruf al-mutapa'ah yaitu huruf-huruf yang dibaca per huruf bukan sebagai kata makanya dibacanya bukan alif seperti alif lamin tidak dibaca alam tapi alif lamin dibacanya per huruf seperti toha tidak dibaca toh bacanya bukan sebagai kata sebagi-sebagain tapi sebagai huruf alif lamin tad tad qaf alif lamin tad yasin bukan dibaca tapi yasin para ulama s.w.t masuk daripada ayat-ayat yang seperti ini al-huruf al-mukhafa'ah namun pendapat yang lebih kuat Allah Allah dia soal dia tidak dicafsirkan sebagai suatu kata karena dia adalah dibaca per huruf dibaca per huruf bukan dibaca sebagai apa kata seandainya dibaca sebagai kata maka mungkin bisa ditaksirkan mungkin bisa ditaksirkan maka mungkin singkatan dari beberapa kata-kata tapi indinya pendapat yang lebih kuat ayat-ayat tersebut yang disebut dengan al-huruf al-mukhafa'ah huruf-huruf yang dibaca per huruf yang didatangkan di awal-awal surah fungsinya adalah sebagai peringatan kepada orang-orang kafir Quraish bawahnya Al-Quran disumunkan dengan huruf-huruf hija'iyah yang kalian mahir tentang huruf-huruf tersebut dan kalian berbicara dengan huruf-huruf tersebut tapi kalian tidak mampu untuk menantangkan ketika Al-Quran jadi ya seperti al-Islamin kalian orang-orang Quraish Abu Ja'al Abu Lahat Al-Walid Al-Mughira Nadar Bin-Haris Utwa Bin-Rabiyah Syaih Bin-Rabiyah semuanya bisa bagi huruf hija'iyah tetapi mereka tidak mampu mendatangkan selisal Al-Quran sehingga ini semakin menguatkan bahwasannya Al-Quran itu bukan karangan Muhammad bukan karangan Muhammad tapi dia dari sirman Allah Subhanahu Was'a'ala jadi ya huruf-huruf mukha'at tersebut bagi peringatan Al-Quran adalah mu'jizat dari Allah Subhanahu Was'ala dan Ibnu Qasir rahimah dalam kitabnya Al-Bidai Wani hanya menyebutkan demikianlah banyak nabi-nabi yang Allah turunkan mu'jizat kepada mereka terkait dengan sesuatu yang lagi viral atau booming ketika zaman tersebut contohnya Nabi Isa diutus di zaman ketika itu lagi viral masalah pengobatan orang lagi booming tentang pengobatan kemudian ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan yaitu penyakit sopak penyakit busa ternyata Nabi Isa bisa menyembuhkan bahkan orang mati bisa dihidupkan sehingga dia punya mu'jizat yang mengungguli para orang pada kata itu di zaman Nabi Musa AS lagi viral tentang ilmu sihir orang lagi gandrung ilmu sihir orang pada bangga kalau jago ilmu sihir satu Nabi Musa AS didatang oleh Allah mu'jizat yang bukan sihir tapi mu'jizat dari Allah yang memungguli semua para penyihir makanya para penyihir tahu ini bukan sihir makanya mereka beriman kepada Nabi Musa karena apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS memungguli sihir dan bukan sihir sesuatu yang seperti sihir tapi bukan sihir dia memungguli apa sihir kemudian juga seperti Nabi Yesus AS Nabi Yesus AS dirutus di zaman lagi gandrum saksir mimpi banyak orang yang pandai menaksirkan mimpi tetapi tidak ada yang menaksirkan mimpi 100% benar pasti ada salah-salahnya kadang benar kadang salah mungkin 80% salah 20% salah tetapi Nabi Yesus AS diajarkan oleh Allah Allah mengajarkan yang mengajarkan kepada engkau tentang ilmu saksir mimpi sehingga Nabi Yesus kalau menaksirkan 100% benar 100% benarnya sehingga akhirnya dia memiliki mu'jizat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya ketika ketika itu seperti juga sebagai orang menyebut tentang mu'jizat Nabi Hud Nabi Hud itu satu kaum yang sangat kuat kaum Ad itu adalah kaum yang sangat kuat yang mereka bangga dengan kekuatan mereka mereka berkata man asyatu minna kuwa siapa yang lebih kuat daripada kami tidak ada yang lebih kuat itu karena dalam buku tersir kalau kaum Ad ingin ngamuk pada kampung yang lain dia cuma ngutus satu orang aja jadi misalnya mau hancurin cegar kirim satu orangnya tapi kuat banget dia bisa ngutus melempar orang saking kuatnya sambil yang mengatakan man asyatu minna kuwa siapa yang dibuat daripada kami tapi Nabi Hud pernah tantang mereka dan mereka tidak bisa menceritakan Nabi Hud Nabi Hud kata Nabi Hud kalian seluruhnya kumpul bikin masalah sama saya dan jangan sungguh-sungguh ini tawakal su'alau Allahi Rabbi wa Rabbikum aku bertawakal kepada Allah dan mereka tidak mampu mencelakakan Nabi Hud padahal mereka jabut-jabut katanya Nabi Hud mengungguli kekuatan mereka di antaranya lagi firau tentang kekuatan di antaranya mujizat Nabi Muhammad s.a.w. tentang Al-Quran karena di zaman Nabi s.a.w. lagi firau tentang Balagwa tentang Barca Arab tentang syair-syair lagi firau itu yang dibangguli kekuatan oleh mereka siapa yang ahli bahasa ahli balagwa ahli syair maka dia orang hebat bahkan ada lomba-lomba syair tapi sekarang orang Arab seperti sekarang Mereka dikasih hadiah lomba syair sampai sekarang masih ada tapi Nabi Muhammad s.a.w. diberikan kemujizat oleh Allah s.a.w. yang Al-Quran yang bukan syair kalau kita lihat susunan Al-Quran bukan syair tapi lebih hebat daripada syair yang diakui tentang Balagwanya oleh orang Arab ketika itu sehingga mereka ketika mendengar firman Allah tentang Al-Quran banyak diantara mereka langsung masuk Islam begitu mendengar ayat-ayat Allah s.a.w. seperti Jubil bin Muldim ketika dia pergi ke semua nabi s.a.w. masih kafir dia dengar nabi baca dalam surat maghrib firman Allah dalam surat at-tur apakah mereka apa namanya diciptakan tanpa ada yang menciptakan ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri kata-tul bin Muldim hampir-hampir dia tumpul lepas dan itu sebab dia masuk masuk Islam dan banyak sahabat begitu dengar ayat-ayat Allah masuk-Allah masuk masuk Islam karena mereka tahu ini bukan syair ini bukan seperti yang tersebar di masyarakat ini hebat ini perkataan yang hebat dan ini yang kita mengataui tentang indahnya Al-Quran adalah orang-orang yang mahir berbahasa makanya Allah tantang kepada orang-orang Arab yang mereka lagi siral ketika itu tentang Jakob bangsa Arab untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran dan mereka tidak mampu faktubi misurati mislihi faktubi ashris suarin mislihi muqtar datangkan satu surat tidak mampu datangkan 10 surat datangkan semisal Al-Quran mereka tidak tidak mampu kata Allah katakanlah katakanlah jika manusia dan jin bersatu pada berkumpul untuk mendatangkan secara Al-Quran mereka tidak mampu mendatangkan ini ini pendapat yang lebih kuat tentang Al-Huruf Al-Mutafa'ah Alif Al-Mroh Alif Al-Mim Yatin Qob dan yang lainnya dan yang lainnya tidak perlu kita taksirkan karena tidak dibaca sebagai kata tetapi dibaca per huruf sehingga ini hanya sebagai peringatan sebagai muqadimah dari kota surat bahwasannya surat ini dibacakan oleh Muhammad tersusun dari huruf-huruf jaiyah yang kalian mampu bisa mengucapkannya wahai Abu Jahal Abu Lahab dan orang-orang Quraishan lainnya namun kalian tidak mampu mendatangkan semisanya pertanda bahwasannya surat surat dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah mencipta alam semesta baik Allah SWT berfirman kitabun uhkimat ayatuh kitabun waktu kita bicara Al-Quran kata lalusi didatangkan dengan tanwin di ta'rin untuk apa namanya untuk pengabuh ini metode bahasa Arab kadang-kadang ditanwin sebagai bentuk pengabuh artinya kitabun kitab ini adalah kitab yang abun kitab yang abun uhkimat ayatuh yang disusun dengan rapi ikan ikan secara bahasa Arab artinya kokoh kokoh misalnya kalau kita sudah ngikat sesuatu sudah mukam belum? sudah mukam sudah kokoh tidak bakalan lepas misalnya namanya dikatakan mukam mukon jadi sudah sesuatu yang sudah kokoh yang sudah sempurna itu namanya mukam bahasa Arab namanya mukam tidak ada kesalahan tidak ada kekurangan itu namanya mukam sehingga yang ikisabun uhkimat ayatuhu yaitu kitab ini yang ayat-ayatnya mukam mungkin tidak ada kesalahan saya bacakan perkataan al-alusi indah dia mengatakan uhkimat ayatuhu nubrimat naqman mukaman laya para alihi khilal disusun dengan susunan yang kokoh yang tidak ditimpan dengan kerusakan atau kesalahan tidak ada kontradiktif dalam Al-Quran tidak ada yang menyelisi realisa sudah berjalan lebih dari seribu tahun tidak ada satu ayat yang menjelisi realisa karena yang nyusun Allah kemudian tidak ada ayat-ayat yang menunjukkan salah kefasihannya salah balawahnya Al-Quran sampai akhir sempurna makanya disebutkan kalau hewan dikatakan dalam bahasa Arab aku telah mengihkam hewan dikasih di mulut kali tekan sehingga dia sudah tidak banyak gerak lagi namanya hewan tersebut sudah muhkam makanya Allah berkirman Al-Quran itu tidak ada kebatilan yang kata dari depannya maupun dari belakangnya mau dicari-cari kesalahannya tidak akan ditemukan kesalahannya apalah yang terjadi bagi Al-Quran tidak akan mereka mencari Al-Quran Allah tantang orang-orang kata silahkan cari kesalahan Al-Quran seandainya Al-Quran bukan dari Allah untuk mereka mendapati banyak kontrahiktif banyak kontrahiktif jadi makna kisah al-muhkimat ayat Al-Quran semua ayatnya muhkam semua kutilat kemudian diperinci diperinci disusun oleh Allah Al-Quran dengan muhkam dengan Allah kemudian diperinci artinya banyak ayat-ayat yang diperinci karena dalam Al-Quran isinya berbagai macam perkara ada tauhi ada iman ada hari kiamat ada akhlak kemudian ada adab ada hukum-hukum syari banyak yang dijelaskan diperinci dalam Al-Quran hukum-hukum yang terkait tentang kemasyarakatan hukum terkait dengan kenegaraan kitab-kita terdahulu pelajaran-pelajaran di kitab-kita terdahulu perkara-perkara sosial Al-Quran luar biasa siapa yang baca di Al-Quran dia tahu bahwa perinciannya luar biasa semua permasalahan yang kita hadapi sudah ada jawabannya di Al-Quran tentunya Al-Quran menbutuhkan hasilnya itu hadis-hadis hadis tapi dia adalah kitab yang Allah susun secara bahasa kita muslim muhkam profesional yang terus berlaku sampai hari dia matilah kita tidak butuh ayat-ayat baru kita tidak butuh ayat-ayat apa baru makanya diantara kehebatan Al-Quran semua permasalahan ada di Al-Quran semua permasalahan ada di Al-Quran kaedah-kaedah sudah termasuk dalam Al-Quran cuma fukirat kemudian diperinci ayat-ayat tersebut minradun hakim min khabir yang turun dari Allah yang hakim yang maha bijak dan khabir hakim maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya diantara makna hakim meletakkan sesuatu pada tempatnya karena Allah hakim semua keputusan Allah pasti bijaksana diantara makna hakim juga yaitu tidak Allah meletakkan sesuatu kecuali ada hikmah dibalik itu tapi maksud disini hakim adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya hingga seluruh ayat yang Allah turunkan semuanya tepat pada tempatnya semua hukum yang Allah turunkan tepat pada tempatnya jadi itulah hakim khabir maknanya adalah hal alim yang maha mengetahui tetapi sering Allah menggunakan kata khabir terkait dengan pengetahuan yang detail pengetahuan yang detail jadi sifat ilmu adalah sifat yang umum sifat hibraf sifat yang lebih spesifik yaitu ilmu tentang perkara-perkara yang detail kalau bahasa kita kalau dikatakan seorang khabir itu orang yang pakar, ahli ini khabir pakar, ahli kenapa dia tahu perkara-perkara detail dia tahu perkara-perkara detail artinya wajar jika Al-Quran itu muhkam tokoh tidak ada kesalahannya sama sekali karena yang menurunkannya adalah zat yang maha bijak dan maha khabir dia tahu apa yang terjadi dari Allah sampai akhir dia tahu seluruh tentang makhluknya dia tahu tipe-tipe makhluk yang dia ciptakan sehingga dia menurunkan kitab suci yang cocok buat mereka dari sampai hari kiamat ya Allah jelas yang namanya sa'il menjelaskan kenapa Al-Quran adalah sikap yang muhkam yang kokoh tidak mungkin ada kesalahannya karena yang menurunkannya adalah zat yang maha khabir kalau orang membuat sesuatu tapi ilmunya kurang sering ada misnya ada kesalahannya saya tahu harus keliru saya tahu mis saya tahu tidak apa harus dirubah lagi harus revisi lagi sifat manusia kenapa demikian karena ilmunya kurang walaupun dia punya ilmu secara global tidak detail sehingga terkadang dia mis pada percara-percara detail itu baru terkait zaman sekarang ternyata lima tahun berikutnya sudah tidak cocok lagi kenapa ilmunya hanya terkait zaman sekarang tidak penyilu tentang masa depan sehingga produk-produk yang dia buat hanyalah bukan pada waktu tertentu di zaman tertentu tapi ketika Allah SWT yang maha mengatakan segalanya makhluknya secara detail sampai hari siamat dia tahu secara detail apa yang terjadi segalanya maka dia lah yang lebih mengetahui tentang hukum yang pas turun bagi manusia makanya hukum yang berhak hanyalah Allah SWT lihatlah hukum-hukum yang dibuat oleh manusia revisi di demo rimbut lagi ambai kurang lagi itu cuma manusia tidak sesak lagi diinjak-injak terkadang di atap lagi itu lah hukum karena yang membuatnya penuh dengan kejahilan yang membuatnya penuh dengan kejahilan penuh dengan hawa nafsu beda-beda ayat-ayat yang Allah turunkan karena Allah adalah hakim dan khabir setelah kalau berfirman atau sudah 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 janganlah kalian menyebab kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang tawhid perlu menyebutkan di antara saksilan pertama yang Allah sebutkan adalah tentang tawhid maksudnya kita buka Al-Quran dari awal sampai ahli isinya tentang tawhid kalau kamu tahu bawahannya kalau kalian tahu bawahnya Al-Quran ini turun kepada zat yang hakim dan khabir maka yang berhak ditembak cuma dia bukan mayat di kuburan kalian sembah yang tidak punya hukum apa-apa yang ilmunya kurang yang tidak bisa dikinkan apa-apa apalagi menyembah tapi apalagi menyembah maka dia tidak punya apa-apa yang berhak ditembak adalah yang hakim dan khabir yang punya kitab suci yang sempurna itu yang berhak untuk disembah Allah tak bunuh jadi Allah turunkan Al-Quran ini yang sempurna agar kalian tidak menyebab kesualihannya kemana Allah kalian tidak menyebab kesualihannya kepada Allah dan ini perincian taktil pertama yang Allah perinci adalah tentang tawhid perincian pertama dalam surat tawhid nikmat pertama dalam surat an-nahal adalah nikmat tawhid perintah pertama dalam surat Al-Baqarah tentang perintah tawhid jadi tawhid adalah intikali daripada seluruh agama-agama para nabi kata nabi kami para nabi adalah saudara-saudara sebapak bapak kami satu istri ibu kami berbeda-beda maksudnya kata perulama semua nabi bapaknya satu maksudnya semua menyeru kepada tawhid tapi syariatnya berbeda tapi tujuan dari seluruh nabi adalah untuk agar tidak disembah kecuali hanya Allah agar tidak orang bertawakal kecuali hanya kepada Allah agar orang tidak berharap kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tawhid agar tak puluh ilah tillallah sekarang orang menyembah orang menyembah menyembah malaikat misalnya malaikat apa yang hukum apa yang ditunggu oleh malaikat tidak ada apalagi menyembah jinnah terkadang terlihat tidak terlihat terkadang jinnah terkadang cantik terkadang gendruo terkadang menyembah manusia seperti ini yang ini menyedihkan menyembah yang lebih buruk daripada dia menyembah mayat yang tidak bisa apa-apa disembah yakin mayat bisa apa yang disembah ini Allah hakimun khabir turunkan Al-Quran berhak disembah ini bisa apa yang disembah tidak mati disembah muali muhabir sudah mati selesai maka disembah kata di dunia ini yang disebutkan bahwasannya Tuhan yang lebih banyak daripada penduduknya Tuhan yang lebih banyak penduduknya hewannya sembah monyet disembah tikus disembah sapi disembah ini disembah luar dunia lebih banyak Tuhan yang daripada penduduk bagaimana menyembah waktu yang lebih ini daripada dirinya inilah tujuan utama Al-Quran dikurunkan dengan diperinci dan ini perincian pertama jangan kalian menyebabkan kecualiannya kepada Allah semuanya aku ini adalah pemberi peringatan bagi kalian dan beri kabar gembira bagi kalian aku beri peringatan kalau kalian tidak bertauhid kalau kalian menyimpah menanggar larang-larangan Allah aku beri peringatan kepada kalian tentang adat yang pedih dan aku beri kabar gembira kepada kalian barang siapa yang bertauhid dan tak kepada Allah maka dia akan mendapatkan kenikmatan duniawi dan juga kenikmatan Tufrawi ini fungsi utama Nabi Muhammad s.a.w Nabi'ir wa Bashir memberi peringatan dan memberi kabar kabar gembira ini metode harusnya diikuti oleh para da'i para da'i juga menggabungkan diantara dua metode ini targif dan targif memberi peringatan memberi kabar gembira jangan sampai kajian cuma memberi peringatan menurut mengerikan bit asirik bit asirik melurut gak ada gak ada tentang tidak ada hari kajiannya mengerikan melurut itu juga gak benar sebaliknya juga jangan kajian juga senang-senang melurut keutamaan ini keutamaan ini keutamaan anu keutamaan gak pernah membeli peringatan umat butuh kepada peringatan dan butuh kepada kabar kabar gembira itulah metode nabi Muhammad s.a.w. m.a.w. m.a.w. serai itu Allah berfirman wa'anis tawfiru razzakum tidaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian summa tubuh ilaih kemudian bertobatlah kepada Allah s.w.t yuma tikum mata'an hasanan jika kalian bertobat dan beristighfar misalnya dia akan memberikan kenikmatan yang baik mata'an itu kesenangan hakkanan yang baik ila ajarin musamma sampai pada waktu yang ditentukan wa yuki kula di fadlin fadlah dan akan memberikan kepada tiap-tiap orang memiliki keutamaan balasan keutamaannya wa intawallau jika kalian berpaling fa inni ahafu alaikum azab yaumin kadir maka aku khawatir akan menimpa kalian azab di hari yang besar ila Allahi marji'ukum kepada Allah tempat kembali kalian atau kepada Allah kalian akan kembali wa huwa ala tuli syaitin khadir dan dia maha kuasa atas segala sesuatu baik lanjutkan Allah berfirman wa anis tawfiru rabbakum sumbatum ilaih beristighfarlah kemudian bertawabat disini isyarat bahwasannya beda antara istighfar dengan tawabat antara istighfar dengan tawabat karena Allah mengatapkan menggandengkan dengan kata summa kemudian beristighfarlah kemudian bertawabat apa bedanya istighfar dengan tawabat ada beberapa beda antara istighfar dengan tawabat secara bahasa istighfar artinya meminta untuk titr untuk ditutup dosa-dosa yang lakukan dan agar dampak dosa tidak mengenai seseorang itu namanya istighfar yaitu istighfar artinya minta magfira magfira secara bahasa diambil dari hifar hifar adalah helm yang dipakai prajuris ketika bertempur yang helm ini fungsinya dua menutup kepala yang kedua menghadang dari hantaman senjata musuh sehingga ketika orang mengatakan astagfirullah maknanya ya Allah memohon kepada tutuplah dosa-dosa aku jangan kau umbar dosa-dosa aku jangan kau umbar aku di dunia apalagi di akhirat dan saya pelaku dosa ya Allah tutuplah sebagaimana helm yang menutup kepala prajuris yang kedua jangan kau timpakan kepadaku dampak dosa tersebut sehingga dampak tersebut ketika akan menimpaku tertangkis dengan istighfarku sebagaimana helm yang dipakai oleh seorang prajuris ketika dihantam oleh apa pedang musuh tidak akan mengenai dia dampaknya tidak terkena karena dosa itu pasti ada dampaknya pasti dosa itu pasti ada dampaknya apakah mengenai jasat kita mengenai ekonomi kita mengenai hati kita terkadang orang lupa disangka buahnya dampak dosanya sekedar jasat ekonomi jadi terkadang mengenai hati kita jadi malam beribadah jadi tertawan dengan nafsu dan syahwat misalnya itu semua dampak daripada dosa oleh kanannya ketika kita mengatakan yang kedua yang kedua jangan sampai ada dosa yang aku lakukan berdampak pada diri itu namanya kikfar ada pun secara bahasa taubat dari roja itu kembali kembali kepada Allah jadi secara bahasa juga berbeda secara bahasa berbeda ini perbedaan pertama perbedaan kedua istikfar adalah tolak meminta aku minta ada pun taubat adalah habar habar bahasanya saya sudah kembali kepada engkau ya Allah dengan meninggalkan dosaku bedanya dimana bedanya orang istikfar bisa jadi dia tidak bertobat bisa jadi masih bermaksud tapi dia astagfirullah bisa apa saja bisa karena dia jadi istikfar itu bagian daripada doa oleh kanannya ibu seni rahimah dalam kitabnya dia mengatakan doa yang terbaik adalah istikfar doa yang terbaik adalah istikfar makanya dalam sholat kebanyakan istikfar dari dua istikfar ada istikfarnya kemudian ruku dan sujud ada istikfarnya duduk di antara dua sujud Rabiq-Busul ada istikfarnya tasanuh sebelum salam juga ada istikfarnya jadi setelah juga astagfirullah 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 doa yang terbaik adalah istikfar makanya nabi paling sering menazimi istikfar jadi istikfar bagian ada doa beda dengan taubat taubat adalah khabar tentang kondisi seseorang ya Allah saya bertobat maksudnya apa ya Allah saya meninggalkan maksiat dan saya kembali kepada beda 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 ini beda kedua jadi istikfar tolak memohon doa taubat adalah khabar tentang kuliah seseorang yang ketiga tadi namanya orang istikfar bisa jadi dia masih berdosa dia masih berdosa dan dia bisa ampun betapa orang seperti itu masih praktek riba astagfirullah tapi besok masuk lagi astagfirullah orang yang melihat serang-serang yang tidak benar astagfirullah tapi besok masuk lagi dia bisa ampun kepada Allah Allah ampun atau tidak tercara Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia mohon ampunan meskipun dia masih melakukan tapi kalau taubat tidak namanya orang taubat dia sudah tidak melakukan karena syarat taubat dia harus ikhla'anizam dia harus meninggalkan baru dikatakan dia bertawabat karena kembali karena dia kembali karena dia masih melakukan belum dikatakan dia kembali oleh karena dilihat dari konteks ayat ini taubat terlutannya lebih tinggi daripada istikfar wa anisaubiru rabbakum beristikfarlah kepada Allah sekalian sumah kemudian subuh ilaih kemudian bertumpah kepada Allah dalam bahasa kita orang yang istikfarnya sempurna dia akan satu pada derajat apa? taubat kalau istikfarnya sempurna akan tanya pada derajat apa? taubat ini beda satu istikfar dengan taubat seorang berusaha menggabungkan diantara keduanya diantara doa Nabi ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku semuanya engkau maha penerima taubat astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih ada dua saudara yang belum kita tinggalkan ada dua yang bisa kita tinggalkan kita beristikfar dan bertahubat dan istikfar yang sempurna bertaubat dan makna dan berilah taubat kepada aku dua makna kalau kalau seorang sudah bertahubat maka terimalah sobatku ya Allah maknanya kalau dia belum bertahubat ya Allah ilhamkan kepada aku agar aku bisa bertahubat aku masih tertawan oleh mahasiat ini aku belum bisa meninggalkan semua mahasiat sudah aku tinggalkan ya Allah sekalian orang belum bisa misalnya semua mahasiat tidak aku tinggalkan kecuali nonton film aku belum bisa bulan Ramadan masih nonton film belum bisa wa atubat ya Allah ilhamkan aku untuk apa-apa bersobat kita masing-masing ada dosa yang belum bisa bisa tinggalkan ada ada masing-masing punya dosa sendiri ada sebagian wanita masya Allah baik semuanya tapi suka menggapkan suara sama suamin dosa belum bisa ditinggalkan makanya dia bilang apa wa atubah alayyah ya Allah beri marah buatkan aku berkawabat agar aku tidak menjadikan suaminya 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 melodoh saya mau cerita satu kisah tapi tidak masalah apa manfaatnya kata Allah kalau kalian istighfad dan berkawabat Allah akan memberikan kepada kalian mataan kesenangan hasanan yang indah sampai pada waktunya jadi istighfad dan pawabat bukan hanya mendatangkan keuntungan ukrawi tapi duniawi juga dapat duniawi juga dapat dapat yang terlihat dan ini seperti yang surat juga bertobatlah kepada Allah misalnya Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras yang berkah Allah akan memberikan kalian anak yang banyak Allah akan memberikan rizki yang banyak Allah akan bukakan sungai-sungai bagi kalian Allah akan tumbuhkan bagi kalian kesembuhan istighfar mendatangkan keuntungan dunia bukan cuma ukrawi diantaranya Allah sebutkan secara global yumatikum mataan hasanan Allah akan memberikan kepada kalian kesenangan yang indah bagi orang yang bertobat karena bertobat dia pasti merasakan kebahagiaan entah hasannya banyak atau sedikit kalau dia sering bertobat sering bersihfar mengalui kesalahannya dia pasti mataan hasannya pasti bahagia pasti karena mengatakan ustaz saya sudah bersihfar melulu gak ada duit mungkin ada yang bilang katanya kalau sering bersihfar sering bertobat banyak tidak harus tapi pasti kamu bahagia kalau istighfar pasti kamu bahagia ada mataan hasanan ada kesenangan yang indah dunia belum bahagia kenapa karena yang bikin masalah problem bagi kita semuanya dosa kita apapun problem yang keburukan yang menimpa adalah dari dirimu sendiri tidak ada musibah yang menimpa akibat dalam perbuatan yang bikin masalah yang bikin masalah kita ini dosa di dunia apalagi di alam barja apalagi di akhirat kelas oleh karena untuk menghilangkan problem kita diantara istighfar dan bertobat istighfar dan bertobat nah kalau orang sering beristighfar dan bertobat maka Allah akan memberikan bagi dia kesenangan mata yang indah yang indah tetapi Allah ingatkan tidak aja mengusama sampai pada waktunya itu kalian akan meninggal dunia kalian jangan benar diberikan kenikmatan dunia tapi kenikmatan dunia itu akhir hina sebagai Allah mengatakan Allah menggunakan mata barang barang yang akan expire mata artinya segala perkara yang bisa diambil manfaatnya tetapi dia akan expire dia akan setirna apa itu makanan apa itu minuman apakah barang kita pakai apakah rumah yang kita tinggal di atas kendaraan yang kita gunakan semuanya dan berasa samanya mata mengisyaratkan bahwasnya sesuatu tersebut akan selesai mata setipun indah mata tapi Allah ingatkan ingat itu kenikmatan dunia mata mata tidak ada bagiannya dengan kenikmatan akhirat makanya kenikmatan akhirat tidak bisa makan dengan mata karena mata itu akan rusak mata barang kita akan rusak Allah menggunakan kata mata untuk kenikmatan duniawi yang akan firna akan selesai entah dia rusak sebelum kita atau kita akan rusak sebelum sebelum dia meskipun indah ilang aja musamma sampai pada waktunya akan selesai paling tidak aku meninggal selesai artinya benar aku dapatkan kenikmatan tersebut tapi ingat ada kenikmatan yang lebih di 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 akhir tapi ininya sifat itu dan sobat memberikan kebahagiaan di di dunia mata jangan jangan aja yang musamma sampai pada waktunya kamu meninggal sampai barang tersebut waktunya selesai kemudian kata Allah dan Allah akan memberikan kepada setiap pemilik keutamaan keutamaannya ini bisa dikatakan wayuhti kula di fadlin fadlahu bisa kelihatan tidak tidak kelihatan tidak 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 ditulis panjang wayuhti kula di fadlin fadlah dan Allah memberikan dua taftiran dari kalangan yang membuat pahsirin yang pertama wayuhti kula di fadlin fadlah artinya Allah memberikan pada setiap orang yang memiliki keutamaan balasan keutamaannya artinya seorang memiliki keutamaan dalam harta Allah akan berikan balasannya ada orang memiliki keutamaan dalam dakwah Allah akan berikan balasannya di akhir ada orang yang memiliki keutamaan dalam kata-katanya lembut tidak suka nyinyir rasulullah tidak ayah rasulullah itu bukan orang suka nyinyir orang suka merendahkan orang nyinyir orang menyebut keutamaan makanya dia akan dibalas kebaikan apapun yang dia memiliki baik dengan hartanya baik dengan tenaganya baik dengan pikirannya baik dengan kata-katanya baik dengan statusnya semuanya akan Allah balas ini menunjukkan bahwasannya Allah detail ketika membalas kebaikan Allah akan memberi balasan tersebut secara detail ada yang mengatakan ini balasan di akhirat secara detail akan ada di akhirat ini pendapat pertama pendapat kedua maksudnya kembali kepada Allah kalau tadi kembali kepada kepada pemilik yang Allah akan berikan pada setiap pemilik keutamaan balasan keutak amalnya balasan keutamaannya yang ini kembali kepada orang itu tersinan kedua dan Allah akan memberikan setiap pemilik keutamaan keutamaan Allah itu surga keutamaan yang Allah memiliki surga maksudnya apa ini tersirikna adanya barang siapa yang di akhirat kebaikan yang lebih banyak daripada keburukannya maka Allah akan balas surga baginya fadlan maksudnya maksudnya adalah fadlat hasanatuhu se'i'atihi yaitu keutamaan yang meledihi ke pahalannya meledihi dosanya bukankah dalam aturan Allah dalam mencatat kebaikan dan keburukan siapa yang melakukan keburukan satu dicatat satu siapa yang melakukan kebaikan satu dicatat sepuluh dan seharusnya orang beriman seharusnya kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya karena dosa satu dihitung apa satu kebaikan satu dihitung apa sepuluh jadi kalau untuk menyamai di dalam timbangan dia melakukan satu kebaikan sama dengan sepuluh kedosa satu kebaikan dan sepuluh dosa kalau dia melakukan sepuluh kebaikan dengan sepuluh dosa sepuluh kebaikan hitungannya seratus jadi dia umur sembilan puluh di dalam timbangan karena satu kebaikan dilipat dengan akan jadi berapa sepuluh itu minimal minimal sepuluh lipat. Bisa dikira-kira lipat. Ilah ada kisahnya kita lebih daripada itu. Tapi kalau dosa, satu saja. Satu. Paling-paling yang kata para ulama, kalau ada orang di akhirat, ternyata dosa yang lebih banyak daripada keburukannya, kebangetan. Kenapa saya begitu? Kebangetan. Mudah-mudahan kita tidak di misalnya. Nah, kalau ada orang yang kebaikan yang lebih umur daripada keburukannya, ya, maka Allah pun akan berikan kelebihan dari Allah, itu surga kepada-kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.